Intro Dolor dolor video mangdayat kali ini akan membahas tentang kambang iwa Apa cerita yang tersimpan di dalam kambang iwa Apa sejarahnya dan apa nilai eksotisnya Kita jingok sama-sama dan tonton video mangdayat sampai habis Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Wong Palembang mana tak tahu kambang iwa? Kalau ngomongi kambang iwa, apalah kiro-kiro yang terbesit? Untuk budak muda apalagi tahun 90an kebawah, pasti banyak cerita disini Mulai dari tempat gaul, kebut-kebutan, nyari kenalan, sampai puri indah atau PI Nah, yang senyum-senyum pasti tahu apa itu PI Tapi, apa sebenarnya kisah yang tersimpan di kambang iwa ini? Taman kambang iwa adalah salah satu peninggalan masa penjajah Belando Taman ini dibuat sebagai tempat rekreasi untuk waga Belando Yang tinggal di lokasi tersebut pada masa itu Jadi, tidak heran banyak pemukiman bergaya Belando Yang masih berdiri kokoh di sekitar kambang iwa ini Salah satunya ialah bangunan yang saat ini jadi rumah dinas wali kota Pada tahun 1900, kawasan ini dibangun Dibuat seasri mungkin oleh Belando Dengan banyak menanam pohon-pohon rindang Yaitu tumbuhan trem besi Yang masih menyejukkan sampai sekarang Jadi, pohon-pohon yang adu itu usianya sudah hampir ratusan tahun Namu kambang iwa dewe itu berasal dari bahasa lokal Yang artinya kolam iwa Berfungsi juga untuk nampung banyu hujan Dan juga sebagai penghias kota Kambang iwa ini berlokasi di antara Jalan Tasik sama Jalan Sutowo Taman yang memiliki luas lima hektare ini Dilengkapi berbagai macam fasilitas Yang terus diperbaharui Fasilitas tersebut ialah pecat tempat main budak-budak Tempat-tempat duduknya Ada keran banyu yang pacat diminum Bahkan ada fasilitas hotspot gratis untuk yang lagi dodok-dodok menikmati rindangnya Taman Gambang Iwa ini Setiap hari minggu pagi, kawasan ini merupakan kawasan Car Free Day Macam-macam dagangan unik Mulai dari fashion sampai kuliner Yang sangat memanjo ke masyarakat Pembang Bahkan lokasi yang dijadikan tempat dagangan Tidak sekitar Kambang Iwa Bae Tapi sudah meluas sampai ke jalan-jalan di sekitar Jalan Gajah Mada Hingga Rumah Makan Yakin Kawasan Car Free Day ini ditetap ke pemerintah Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 Setiap hari minggu Yang menjadi tempat favorit masyarakat Untuk melepaskan penat dari aktivitas rutin Yang tidak kalah penting untuk disampike Dengan segala kelebihannya sekarang Kawasan Talang Semut dan Kambang Iwa ini Sempat dijadikan tempat penilaian yang menghantarkan kota Palembang Mendapatkan penghargaan ASEAN Environment Sustainable City 2008 Sebagai kota terbersih se-ASEAN Se-ASEAN lho bukan se-Indonesia Dan juga Taman Kambang Iwa ini Sempat mendapatkan penghargaan sebagai Taman kota terbaik se-Indonesia Atas nama Kambang Iwa Family Park Demikianlah video Mangdayat Kalau ada salah-salah Baik dari narasi ataupun video Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangdayat minta maaf Mangdayat minta maaf Mangdayat minta maaf Mangdayat minta maaf Di mana kucing melangku Di situ rumah aku Mangdayat minta maaf Mangdayat minta maaf Mangdayat minta maaf Mangdayat minta maaf